Halo ko friends, jika melihat soal seperti ini, maka perlu kita tahu bahwa jika terdapat 2 garis yang saling sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang saling sehadap itu memiliki besar yang sama. Nah sudut yang sehadap itu kita lihat yang mengarah ke arah yang sama. Nah sudutnya adalah A1 sama dengan sudut B1, sudut A2 sama dengan sudut B2, sudut A3 sama dengan sudut B3, sudut A4 sama dengan sudut B4. Kita lihat disini, terdapat 2 garis yang sejajar, yaitu DE dengan garis EB, kemudian dipotong oleh sebuah garis, yaitu garisnya adalah AC. Maka jika sudut CDB ini besar adalah 80 derajat, maka sudut CDE juga 85 derajat. Jadi sudut CDE itu sama dengan sudut C atau BAC. Maka sudut CDE-nya, karena disini diketahui bahwa sudut BAC-nya 85 derajat, maka sudut CDE-nya sama dengan 85 derajat. Nah ini dikarenakan hubungannya adalah sudut C-sehadap. Kemudian kita tahu bahwa sudut dalam segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi jika kita jumlahkan, yang pertama sudut DCE ditambah dengan sudut CDE ditambah lagi dengan sudut CED, maka totalnya adalah 180 derajat, karena ini merupakan sudut dalam segitiga. Nah, sudut DCE disini kan besar adalah 45 derajat, ditambah sudut CDE-nya adalah 85 derajat, ditambah dengan sudut CED atau DEC sama dengan 180 derajat. Lalu 45 derajat ditambah dengan 85 derajat menjadi 130 derajat. Nah kita pindahkan ke ruas kanan, berarti disini sudut CED atau sudut DEC sama saja. Itu sama dengan 180 derajat, dikurangi dengan 130 derajat, yaitu 50 derajat. Berarti disini besar sudutnya adalah 50 derajat. Kemudian kita lihat untuk garis yang sejajar, yaitu DE dengan AB, dia dipotong oleh sebuah garis, di mana garis tersebut adalah garis BC. Ya kita lihat disini, DE dengan AB dipotong dengan garis BC. Maka sudut yang saling sehadap adalah sudut ABC dengan sudut DEC. Maka disini sudut ABC itu sama dengan sudut DEC, karena dia merupakan sudut yang saling sehadap. Nah berarti sudut DEC kan 80 derajat, maka disini sudut ABCnya juga 50 derajat. Maka inilah jawabannya. Oke sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.